hai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan aku masih di seputar anggrek kali ini aku ingin menunjukkan buat sobat anggrek semua beberapa koleksi anggrek bulanku yang secara serempak mulai memunculkan kenopnya nah disini aku ada beberapa anggrek bulanku atau biasa disebut dengan palainopsis dan ternyata setelah aku cek satu persatu anggrek bulanku secara kompak mengalami perkembangan yang cukup baik diantaranya terlihat dari munculnya spike nah ini contoh yang ini adalah jenis doritis dan ini juga terlihat cukup tanamannya cukup rimbun dan disini ada spike ini juga disitu bisa dilihat ada spike kemudian selain yang itu juga ini ada ini semuanya yang ini kemudian dan teman-temannya di kelompok sini ini adalah jenis palainopsis mini atau jenis palainopsis yang punya bunga kecil termasuk juga daunnya ya jadi ukuran daun sama ukuran bunganya kecil nah ada masih ada beberapa koleksi palainopsis aku juga yang memang sama-sama sedang muncul knop ya itu jenis taiwan yang bunganya besar nah itu juga sebetulnya ada cuman aku gak sempat videoin karena agak repot banyak barang-barang di dalam makanya aku baru sempat memvideokan yang mini ini saja perkembangan ini kelihatannya karena memang musim ya musim bunganya sekarang itu bulan Februari ya sekarang bulan Februari dan curah hujan juga di aku kebetulan lagi banyak tapi setiap siang itu matahari juga panas jadi gak tahu ini pengaruhnya karena memang trik mataharinya atau memang sedang musim hujannya atau memang sedang musim berbunganya palainopsis nah karena untuk anggrek-anggrek yang lain ternyata seperti oncidium ini ya ini belum berbunga kemudian bisa juga karena memang aku memberikan perawatan berupa pupuk dan kebetulan kemarin sekitar dua minggu yang lalu aku kasih pupuknya adalah pupuk hantu nah kemudian ya inilah yang terjadi entah memang karena pupuknya bagus kelihatannya pupuknya bagus ya ataukah memang banyak faktor yang mendukungnya begitu ya jadi jadi sobat anggrek semua kelihatannya di bulan ini rata-rata memang banyak sekali palainopsis yang berkembang terutama di koleksi-koleksi anggrekku nah itu aja yang bisa aku share ya buat sobat semua mudah-mudahan ini bisa menghibur dan juga bisa memotivasi sobat anggrek semua untuk lebih telaten lagi merawat anggreknya oke itu aja yang bisa aku share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih